Intro Hai adik-adik, senang sekali bertemu kalian. Aku adalah Zespri, buah kiwi yang kaya akan vitamin C. Tapi aku tidak sendirian hari ini. Aku bersama teman buahku yang lain. Coba tebak ya, buah apakah mereka? Zespri akan berikan clue buat kalian. Yang pertama, buah ini berwarna merah. Ketika dimakan bunyinya kraus, kraus. Dan di dalamnya berwarna putih. Coba tebak, buah apakah ini? Nah mungkin kalian masih bingung ya. Zespri berikan satu clue terakhir. Nama buah ini dimulai dengan huruf A. Yes, benar banget. Ini adalah buah apel. Hai teman-teman. Namaku Ana. Dan aku Puji. Kami adalah buah apel. Hari ini kita akan bermain games bersama-sama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Untuk hari yang baru kau beri untuk kami. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami. Kami mau belajar taat, duduk diam, mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita akan bermain games Apple Kiwi. Sebelum kita mulai, kita semua jongkok terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga, kita akan berdiri teriak haleluya. Oke? Oke, oke. Siap? Satu, dua, tiga, satu lagi. Siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Haleluya. Oke, kita bermain ya. Nama permainannya adalah Apple Kiwi. Permainannya gampang kok. Adi-adi di rumah tinggal ikutin gerakan aku. Tapi ketika melakukan gerakan harus diringi sama nyanyi. Nyanyinya kayak gini, Apple Kiwi, Apple Kiwi. Betul, kita contoh dulu ya, ikutin aku ya. Apple Kiwi, Apple Kiwi, Apple Kiwi, Apple Kiwi. Oke, semuanya paham ya? Paham-paham. Oke, kita mulai ya games-nya ya. Apple Kiwi, Apple Kiwi, Apple Kiwi, Apple Kiwi. Apple Kiwi, Apple Kiwi. Apple Kiwi, Apple Kiwi. Apple Kiwi, Apple Kiwi. Apple Kiwi, Apple Kiwi, Apple Kiwi. Apple Kiwi, Apple Kiwi. Yeay. Wah, saya sepri yakin kalian semua bisa mengikuti gerakannya dengan baik. Iya, kalian semua mengikutinya dengan baik sekali. Sekarang kita akan mengikuti Pest and Worship bersama-sama ya. Siap. Everybody clap your hand. Do you got a joy? Let's sing together. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy. And I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I've got the love of Jesus in my heart I've got the love of Jesus in my heart I've got the love of Jesus in my heart Haleluya Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Semuanya bertepuk tangan sama-sama ya Kita percaya Tuhan Yesus baik dulu sekarang dan selamanya Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berdiri hari Hari berdiri hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir Dihukku Katakan sama-sama Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Semuanya siap-siap Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik Buat aku Tuhan Yesus baik buat kamu Dulu Sekarang Dan selamanya Bisa ikuti gerakannya ya One, two, three, go Yesus baik bagiku Yesus baik bagimu Dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh Lagi 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 Yesus baik bagiku Yesus baik bagimu Dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh Siap-siap Yesus baik bagiku Yesus baik bagiku Yesus baik bagimu Dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Lagi katakan Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Dari selama-lamanya Dari selama-lamanya Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Katakan sama-sama Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Haleluya Hai Fuji Kamu kenapa Kok terlihat lemas Iya Padahal kemarin Waktu kita bermain bersama Kamu terlihat sehat-sehat aja Iya Aku lagi gak enak badan Kemarin Setelah bermain sama kalian Aku disuruh mama makan Tapi Aku malas sekali Jadi Aku langsung tidur Itu tidak boleh Fuji Kamu seharusnya makan dengan teratur Dan juga jaga kesehatan Iya betul Sekarang kan lagi banyak virus Kita harus tetap menjaga tubuh kita Makan makanan yang sehat Dan rajin cuci tangan Wah betul sekali Aku kurang jaga kesehatanku Aku Jadi takut jatuh sakit lagi Eits tenang Sespri disini Sespri adalah buah yang kaya Kan vitamin C Bahkan Lebih banyak dari jeruk teman kita Aku akan memberikan Beberapa vitamin C ku kepada kamu Wah Terima kasih sespri Kamu murah hati sekali Wah Walaupun kita berbeda Apel dan kiwi Tapi sespri masih mau berbaik hati Untuk setiap kita Iya sama-sama Fuji It's okay Karena Kita harus punya murah hati Dan juga Kita harus mau berbagi dengan orang lain I have kindness In my heart Eh Ngomong-ngomong Kalian tadi mau pergi mana? Tadi kita mau pergi ke rumah stroberi Waktu aku jalan-jalan Waktu pagi hari Aku melihat stroberi Dan teman-temannya Sedang mencabut rumput di sekitarnya Kami mau membantu mereka Wah Aku ikut ya Aku ikut ya Loh Kamu memang sudah baik kan Fuji Setelah sespri kasih aku vitamin C Aku Jadi lebih Jadi sehat Adik-adik di rumah Jangan malu ya Kalau mau minta tolong Sama setiap kita Kami siap menolong I have goodness In my heart Adik-adik pasti mau seperti kami Punya kemurahan dan kebaikan Katakan sama-sama ya I have kindness And goodness In my heart Katakan sekali lagi ya I have kindness And goodness In my heart Yuk sekarang kita pergi ke rumah stroberi Sambil menyanyikan lagu buah-buah roh Ayo Ayo Kasih itu sabar Murah hati Dan tidak sombong Ada berapa ya buah-buah roh Sama-sama kita nyanyikan ya Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah Inilah Buah roh kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus Setiap hari Adik-adik Kita Kalau punya Kalau kita sabar Berarti kita sudah punya satu buah roh Kita mau mencari buah-buah roh yang lain Supaya kita bisa sama seperti Tuhan Yesus Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kebaikan kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan diri Inilah Buah roh kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup di pimpin roh kudus Setiap hari Ku mau hidup di pimpin roh kudus Setiap hari Ku mau hidup di pimpin roh kudus Dan Ku mau hidup di pimpin roh kudus Kita milعم look Ku mau hidup di pimpin roh kudus I love to praise your name, Jesus I love to love you, Lord I love to seek your face I love to seek your face I love to seek your face, Jesus I love to love you, Lord With all my heart I worship you With all my soul I worship you With all my mind I worship you, my Lord I love to love you, Lord I love to praise your name I love to praise your name I love to praise your name, Jesus I love to love you, Lord I love to seek your face I love to seek your face I love to seek your face, Jesus I love to love you, Lord With all my heart I worship you With all my soul I worship you With all my soul I worship you, my Lord I love to love you, Lord With all my heart I worship you With all my soul I worship you With all my mind I worship you, my Lord I love to love you, my Lord I love to love you, Lord Nothing else but that would make your place Hear Jesus, give up your voice and worship Him, hallelujah, hallelujah, sing this very simple worship, hallelujah, hallelujah. With all my heart I worship You, with all my soul I worship You, with all my mind I worship You, with all my mind I worship You. With all my heart I worship You, with all my soul I worship You, With all my heart I worship You, with all my mind I worship You, my Lord. I worship You, with all my mind I worship You, my Lord. Hi, shalom. Wah, sudah lama ya tidak berjumpa dengan kalian. Minggu ini kita kembali beribadah dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Ayo, kakak ajak kita berdoa bersama-sama. Tutup mata kalian, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sebentar mau dengar firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami punya tanah hati yang baik, punya telinga yang mau mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hallelujah, amin. Hari ini kita akan membahas salah satu dari sembilan buah roh, yaitu kemurahan dan kebaikan. Tapi sebelumnya kakak punya cerita nih, ini cerita benar-benar terjadi. Cerita ini terjadi di Belanda, namanya adalah Jean Consteren. Dia seorang anak kecil, umurnya baru lima tahun. Nah, Jean Consteren ini suatu hari mengalami suatu penyakit, bukan corona. Dia mengalami suatu penyakit yang susah untuk beraktifitas. Lalu dibawa ke dokter, diperiksakan. Lalu didiagnosis, ternyata si Jean ini terkena kanker otak. Wah, kasihan sekali ya. Lalu, Jean ini harus menjalani kemoterapi. Dan dokter mengatakan, dengan menjalani kemoterapi, dia itu bisa bertahan hidup paling tidak 1-2 tahun. Lalu, ketika kemoterapi yang pertama, Jean ini bertanya sama dokternya, Dokter, apakah ada anak-anak kecil yang juga mengalami kanker otak seperti aku? Lalu dokter itu menjawab, Banyak sekali di luar sana anak-anak kecil sepertimu yang mengalami kanker otak. Sayangnya, mereka tidak punya cukup uang untuk bisa menjalani kemoterapi. Di saat itu, Jean merasa kasihan sekali dalam hatinya. Karena dia merasa, anak-anak itu, mereka juga punya penyakit yang sama dengan dia, tapi tidak bisa menjalani kemoterapi. Umurnya juga tidak akan sepanjang Jean ini. Lalu, sepulang dari kemoterapi, keesokan harinya, si Jean ini memutuskan, dia bilang sama papanya, sama mamanya, Pak, ma, aku mau kumpulkan uang. Aku mau bantu teman-temanku yang juga mengalami kanker otak. Lalu, besoknya, mulailah si Jean ini melakukan sesuatu. Kalian tahu apa? Si Jean ini mengambil cat kuku mamanya. Dia ambil, dia izin mamanya. Lalu, dia bawa ke sekolah. Di sekolah, dia mulai menawarkan usahanya, yaitu mengecat kuku teman-teman yang ada di kelasnya. Beberapa orang mulai tertarik, mulai tertarik. Lalu, mereka mulai mengecat kukunya di Jean. Karena mereka suka lihat hasilnya, mereka bilang ke teman yang lain, teman yang lain, sampai bertambah banyak. Saking banyaknya, setiap hari yang harus dicat sama si Jean ini, makin banyak, makin banyak. Sampai ketika Jean ini harus menjalani pengobatan di rumah, karena dia tidak boleh terlalu capek, dia harus ada di rumah untuk pengobatan, itu pun dia masih tetap membuka usahanya di rumah. Jadi, sampai mamanya itu buatin satu kotak kaca, di mana orang-orang bisa masukkan tangannya, lalu Jean bisa mengecat kuku orang-orang tersebut. Dan, pemasukan yang didapat oleh Jean ini semakin hari, uangnya semakin banyak. Lalu, sampai suatu ketika, uangnya itu sudah terkumpul 8 juta euro. Itu banyak sekali loh. Dan, uang ini dikumpulkan pelan-pelan, lalu, setelah terkumpul 8 juta euro itu, disumbangkan ke palang merahnya Belanda sana, untuk mengobati anak-anak yang terkena kanker otak seperti Jean ini. Singkat cerita, sebetulnya, pada bulan Juli 2017, si Jean ini meninggal dunia, di usianya yang 7 tahun. Dia bertahan 2 tahun dengan kanker otaknya, tapi selama 2 tahun itu, si Jean ini benar-benar melakukan kebaikan, dan dia menunjukkan kemurahan kepada anak-anak yang juga menerita kanker otak. Wah, luar biasa sekali ya. Masih kecil, tapi bisa menunjukkan kemurahan yang begitu besar. Ayo, siapa yang mau seperti itu? Boleh kakak lihat tangannya, lambaikan tangannya? Wah, betul. Untuk melakukan suatu kebaikan, untuk orang lain, itu tidak perlu dengan hal-hal yang spektakuler. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang membuat kita diberitakan di TV, di koran. Tapi, cukup dengan hal-hal yang kecil, tapi bermakna. Di Alkitab juga ada cerita tentang Dorcas, atau yang disebut juga Tabitha. Dia melakukan perkara kecil, hal-hal sepele untuk menolong orang lain, tapi dampaknya besar. Kita mau lihat ya cerita tentang Dorcas berikut ini. Di kota Yope, tinggallah seorang murid Kristus yang bernama Dorcas atau Tabitha. Perempuan itu sangat baik hati. Ia suka menjahit. Ketika melihat ada orang lain yang berbaju usang, dan tidak punya uang untuk membeli baju, ia menjahitkan baju untuk mereka. Tentu saja, orang-orang itu menjadi senang, karena mendapat baju baru yang bagus. Melihat orang-orang lain senang, hati Dorcas juga merasa senang. Mukanya menjadi berseri-seri. Suatu kali, Dorcas jatuh sakit, lalu meninggal. Semua orang menjadi sedih. Mereka menangis di tepi senasanya. Saat itulah, mereka mendengar bahwa Petrus sedang berada di kota Lida yang tidak jauh dari Yope. Maka, mereka mengutus orang untuk mendatangi Petrus dan mengajaknya ke kota Yope. Sesampainya Petrus di rumah Dorcas, orang-orang itu menunjukkan baju-baju yang pernah dijahitkan Dorcas untuk mereka. Mereka menceritakan kepada Petrus betapa baiknya Dorcas selama ia masih hidup. Lalu, Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Petrus berlutut dan berdoa. Tabitha, bangkitlah. Dorcas membuka matanya dan menoleh. Ketika melihat Petrus, ia langsung bangkit untuk duduk. Dorcas hidup lagi. Petrus membantunya berdiri dan memanggil orang-orang untuk masuk kembali. Betapa senangnya semua orang yang melihat Dorcas yang baik hati itu hidup lagi bersama dengan mereka. Berita tentang kebangkitan Dorcas itu tersebar ke seluruh kota Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Nah, seperti kita lihat tadi di cerita Dorcas, ternyata pemberian yang sederhana, yang tidak perlu mewah, yang tidak perlu besar, itu ternyata membawa berkat buat orang lain. Demikian juga dengan kita. Untuk apa sih? Kok kita itu punya roh yang memberi kebaikan dan kemurahan? Ketika kita punya roh yang suka menolong, suka membantu, yang penuh dengan kemurahan, ini yang akan terjadi. Yang pertama adalah dikatakan wajah kita berseri-seri. Buka sama-sama kakak yuk di kejadian, di kitab kejadian 4, ayatnya yang ke-7. Kejadian 4, ayatnya yang ke-7 bilang seperti ini. Apakah kamu-kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dikatakan kalau kita berbuat baik, kita menolong orang, kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Justru yang senang kita, orang lain juga, tapi kita terlebih-lebih senang. Benar deh, coba kalian lakukan sendiri. Kalian lakukan suatu kebaikan, kalian tolong orang. Misalkan dalam hati ini bisa langsung terpancar rasa senang yang bukan main, sampai terpancar di wajah kita. Kakak punya cerita. Kakak pernah waktu itu satu kali ketika kakak mampir ke satu minimarket, kakak itu beli sesuatu nih, kebutuhannya kakak. Lalu, di depan minimarket itu, kakak melihat ada seorang pengemis. Bapak pengemis ini sudah tua gitu. Dia nggak bisa, kelihatannya kesulitan jalan sih. Lalu kakak tergerak dalam hati waktu itu untuk membelikan bapak ini beberapa makanan. Akhirnya kakak yang sudah dikasir waktu itu, kembali lagi. Nggak jadi bayar. Kakak kembali untuk ambil roti, untuk ambil pisang juga, untuk ambil susu juga. Kakak belikan, lalu kakak taruh dalam satu kresek, satu plastik gitu. Lalu kakak berikan kepada bapak pengemis itu. Dan bapak itu senang sekali, dari wajahnya juga terlihat senang. Tapi lebih daripada itu, kakak sendiri juga merasa senang. Dalam hati ini bisa langsung ada rasa suka cita ketika melihat bapak pengemis ini senang. Kakak ikut-ikut lebih senang lagi. Mungkin itu ya yang dikatakan di Alkitab. Coba buka sama-sama yuk. Ada di kisah para rasul, pasal 20, ayat yang ke-35. Bilang seperti ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Percaya deh, ketika kita memberi untuk orang lain, itu jauh rasanya lebih berbahagia daripada kita menerima. Mungkin kamu senang mendapat sesuatu, kamu senang mendapat hadiah. Tapi coba lakukan sama-sama. Ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, kita memberi sesuatu. Nggak harus mahal, nggak harus yang banyak gitu. Kita lakukan hal yang sederhana untuk orang lain. Kita bisa merasa lebih senang daripada kalau kita menerima sesuatu. Yuk kakak ajak. Kakak mau ajak kalian hari ini. Paling tidak, coba lakukan satu kebaikan untuk orang lain. Lalu kalian bisa rasakan sendiri, oh iya ya kak ya, aku merasa senang setelah menolong orang lain. Aku merasa senang setelah aku memberikan bantuan untuk orang lain. Lalu yang kedua, selain diri kita yang senang, orang lain juga ikut merasakan senang. Mereka juga berbahagia. Padahal yang kita berikan memang tidak seberapa misalkan. Tapi untuk mereka itu sangat bernilai. Contoh hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk orang lain, paling simple adalah, paling gampang adalah dengan senyumannya kita. Kalau misalkan kalian bertemu dengan orang lain, entah misalkan kalian kenal, ataupun yang mungkin tidak kalian kenal gitu, kalian bisa memberikan hal yang simple yaitu senyuman kalian. Senyuman ini juga pemberian loh. Kalian tidak harus bayar untuk senyum kan, kalian tidak harus keringetan kan untuk senyum kan, kalian bisa berikan senyuman dengan rasa hormat gitu kepada orang yang kalian temui. Itu akan memberkati mereka, benar. Yang kedua juga, mungkin kalian bisa lakukan seperti ini, kalian bisa share sesuatu, tidak harus mahal, tidak harus banyak. Banyak umpama, papa mama kalian beli makanan lewat ojek online misalkan. Ketika makanannya datang, mungkin dari awal kalian sudah belikan lebih. Misalkan kalian hanya butuh makan dua bungkus misalkan. Mungkin kalian bisa order tiga. Yang satu ini untuk siapa dong? Mungkin yang satu ini bisa kalian berikan kepada bapak ojek online-nya tadi. Kakak percaya itu pasti akan memberkati bapak ojek online-nya ini. Hal yang sederhana sekali. Yang ketiga juga misalkan, kalau kalian lihat papa kalian pulang kerja gitu, capek semua gitu. Habis papa istirahat, mandi, kalian datang ke papa gitu. Tanpa diminta, kalian misalkan pijati papa, ambilkan teh hangat misalkan. Wah itu kakak percaya, itu akan berarti banyak untuk papa kalian. Dan ke papa kalian akan bahagia juga, merasa terberkati juga lewat apa yang kalian berikan. Tuh, coba lihat. Ternyata pemberian kita tidak harus mahal, tidak harus mewah, tapi itu bisa memberkati orang lain. Membuat orang lain juga ikut berbahagia. Setiap kali ketika kita ingin menolong orang lain, itu muncul dari hatinya kita. Rok kudus ingatkan. Seperti kakak tadi di supermarket tadi, di minimarket tadi itu. Mungkin kakak tidak berniat dari awal, oh nanti di minimarket saya akan memberi roti. Tidak sama sekali. Kakak malah tidak tahu ada bapak itu. Tapi ketika melihat bapak itu, dalam hati kakak ini kayak ada yang kasih tahu. Hei, itu loh, kasihan bapaknya. Kenapa kamu nggak kasih bapaknya sesuatu? Ketika saat itu kakak tahu dan kakak mau taat aja, kakak mau taat aja. Karena kakak tahu keinginan untuk menolong orang lain, untuk memberi buat orang lain. Itu bukan berasal dari kakak sendiri. Tapi kakak yakin, percaya, itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang ingatkan kakak untuk tolong orang lain. Mungkin seringkali kalian seperti itu juga kan. Ada yang ketuk hati kalian. Hei, bantu itu. Hei, bantu temanmu. Dia loh, tidak bawa snack untuk makan siang hari ini. Atau, itu loh, mamamu lagi kesulitan. Coba dibantu. Ya kan? Seringkali Tuhan tegur. Tuhan ingatkan dalam hatinya kita. Tugas kita sederhana. Kita cukup taat saja. Kita cukup taat aja melakukan apa yang Rokudus perintahkan. Ketika ada keinginan dalam hati kita untuk menolong orang, taat. Ya, taat sama-sama untuk kita mau melakukannya. Kakak percaya ketika kita terbiasa melakukan hal itu, kita terbiasa menolong orang lain, kita terbiasa memberi. Bukan untuk dilihat orang loh ya, kita misalkan melakukan dengan diam-diam. Tapi kakak percaya kalau kalian lakukan itu menjadi gaya hidupmu, orang akan lihat tanpa kalian harus pamer-pamerkan, tanpa kalian harus masukkan ke media sosial. Kakak percaya pasti akan ada orang-orang lihat buah Rok itu dalam hidupmu. Lalu lambat-laun ketika mereka tahu kamu bisa sebaik itu, kamu suka memberinya seperti itu. Dan mereka tahu kalau itu karena Kristus yang ada dalam dirimu, mereka kan mau mengikuti jejak teladan Kristus. Mereka mau menjadi seperti Kristus. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu berkata-kata, tanpa kamu perlu berkotba. Hidupmu sudah berbicara, hidupmu sudah men-sharingkan Kristus, sudah berbagi. Ini loh ada Kristus dalam hidupku. Aku bisa baik kayak gini, aku bisa memberi seperti ini. Itu kan ada Kristus dalam hidupku. Jadi, ayo sama-sama kita berbuah baik, sama-sama kita memberi untuk orang lain, beramai-ramai, berlomba-lomba. Mulai hari ini, kakak mau tantang kalian, untuk kalian sama-sama. Ayo sama-sama kakak juga kita memberi buat orang lain, kita menolong orang lain membutuhkan. Sama-sama katakan sama kakak, yuk I have kindness and goodness in my heart. Ayo kakak ajak kita sama-sama untuk kita berdoa, kita mau nyembah Tuhan juga. Kita mau nyembah Tuhan dengan lagu yang sederhana. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, never forget, I grow up knowing you. Sekali lagi, angkat tanganmu. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. I'll never forget, never forget, I grow up loving you. Mari kakak ajak kita semua tutup mata kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk kami peka pada setiap peringatan-peringatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Untuk kami memberi bantuan untuk orang lain, untuk menolong orang lain. Bantu kami Tuhan Yesus untuk kami menghidupi setiap firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan berbuah-buah. Dan buah-buah kami dapat orang lain nikmati Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan bukan nama kami Tuhan. Biarlah hidup kami, nama kami Tuhan semakin kecil, tapi biarlah nama Kristus yang semakin besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, tuntun kami, bantu kami Tuhan, supaya kami punya hati yang suka memberi, yang suka menolong orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat ini menyertai Engkau, biarlah perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai Engkau. Kau kemanapun Engkau pergi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Wuh, lalu berikutnya apa ya? Hmm, iya benar kebaikan dan kemurahan. So, hari ini kita akan sama-sama membuat aktiviti kebaikan dan kemurahan. Yang lalu kita sudah membuat stroberi, jeruk, apa lagi? Anggur. Nah, kalau sekarang kita mau sama-sama membuat buah yang gak asing buat kita. Dan kebanyakan kalian suka nih, buah apa ini? Ada warna green dan ada warna red. Iya benar, apel. Kita akan sama-sama membuat aktiviti apel. Oke, kita mau siapin dulu ya bahan-bahannya sebelum kita membuat aktivitinya. Nah, yang pertama disini kita memerlukan kertas. Kak Monik disini pakai kertas warna apa ini? Toskaya. Nah, kalian bisa pakai kertas warna apapun. Tidak harus seperti ini. Mau warna putih boleh. Warna kuning? Boleh juga. Lalu berikutnya kita juga memerlukan buahnya. Untuk membuat buahnya, kalian boleh pakai warna red yang seperti Kak Monik punya atau warna green. Ya, lalu untuk dalamnya kita memerlukan kertas warna putih sedikit aja kecil seperti ini. Lalu ini opsional, tidak harus. Ini bawahnya kan Kak Monik beri warna lagi. Mau pakai kertas berwarna lagi juga boleh. Ya, ini tidak harus. Ya, lalu kita juga perlu gunting seperti biasa. Lalu Kak Monik perlu double tip. Ini nanti untuk kita menempel dan untuk membantu menggambar apple. Supaya apple-nya jadinya bagus. Ya, sama persis. Jadi Kak Monik mau menggunakan alat bantu double tip ini. Lalu kita perlu pensil. Spidol. Lem. Kalau tadi sudah mau pakai double tip. Tidak perlu pakai lem, tidak apa-apa. Jadi ini juga opsional. Lalu kita perlu ini nih. Yang seperti biasanya kita sering pakai. Ya, tutup botol air mineral. Nih, untuk nanti membuat dalamnya. Kalau tidak punya tutup air botol mineral, bisa pakai koin. Uang koin pastikan bersih. Oke. Lalu pensil warna. Sudah? Alat-alatnya gampang kan? Kita mau sama-sama membuat ya. Yang pertama, hari ini memang banyak langkah-langkahnya. Tapi simple. It's okay. Ya, jadi kita perlu sabar. Ya, minggu lalu kan sudah belajar tentang kesabaran. Yuk, kita mau sabar membuat aktivitinya hari ini. Ya. Yang pertama, Kak Monik akan siapin dulu kertasnya. Yang akan dipakai ini. Lalu kita lipat jadi dua sama persis. Seperti ini. Ya. Sudah? Kita simpan dulu di sini. Ya. Lalu, Kak Monik akan ambil kertas warna rednya yang merah. Di sini, Kak Monik perlu dua lembar. Ya, ukuran ini. Sebagai ukuran kartu pos. Ya. Ini dua lembar. Ini. Dua lembar. Kita akan memulai menggambar. Ditumpuk ya. Kita dijadikan satu seperti ini. Ditumpuk. Oke. Lalu kita akan menggambar. Nih, pakai ini. Kita mulai gambar. Kak Monik pakai pensil. Kita buat lingkaran. Wow. Sudah? Sedia. Seperti ini. Lalu, sebelum kita gunting. Kita akan lipat sedikit. Di sini. Ya. Kira-kira. Ya, kira-kira satu senti sampai satu setengah senti. Kita akan lipat. Ini ya. Bisa. Bisa kan? Sudah. Jadi seperti ini. Lalu akan kita gunting. Ya. Ingat. Ini mungkin agak berat. Karena kan double ya. Kertasnya. Jadi minta bantuan papa mama. Atau siapapun. Untuk bantu menggunting. Oke. Ini gunting. Pelan-pelan. Sesuai patternnya. Ini. Seperti ini. Sudah jadi dua. Lihat nih. Lalu setelah itu kita akan membuat isinya. Dalamnya. Dalamnya di sini. Kak Monik akan menggunakan alat bantu tutup botol. Kita gambar. Kita gambar. Hampir sama caranya ya. Dengan yang besar. Ini bedanya ini kecil. Oke. Kalau sudah. Kita lipat sedikit. Seperti ini. Seperti ini. Lipat sedikit. Seperti ini. Lalu kita gunting. Ini ya. Kita gunting. Gunting. Satu. Nah. Jadi. Oke. Kalau sudah. Disimpan di sini. Lalu kita ambil kertasnya tadi. Untuk membuat kartunya. Ya. Ini nanti bisa dipakai buat kartu ucapan. Atau buat hiasan. Boleh ya. Bisa digunakan untuk apapun. Oke. Kita akan tempelkan dulu ya. Kita akan tempelkan. Kak Monik akan menggunakan lem di sini. Ini lem. Kita akan tempelkan. Ya. Ini. Tempel. Sapi satu aja. Ya. Ini. Tempel. Seperti ini. Lalu. Seperti kupu-kupu ya. Satunya kita juga akan tempelkan. Disini. Ini. Tempel. Mau pakai double tip? Juga boleh. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kita tempel. Ber... Nempel ya. Dengan yang... Satunya tadi. Wah. Ini sudah mulai terbuka. Wow. Kalau sudah. Berikutnya. Yang tengah. Ya. Yang tengah. Kita lem semuanya. Kalau tadi kan cuma sebagian. Yang ini dilem semuanya. Ya. Nih. Ups. Pelan-pelan ya. Adik-adik bisa di rumah? Ya. Tidak bisa. Minta bantuan ya. Oke. Nanti semua aktivitinya yang sudah dibuat. Mulai dari. Strawberry. Jeruk. Anggur. Disimpan ya. Nanti dikumpulin. Sampai nanti selesai seri buah rohnya. Wow. Sudah. Seperti ini. Lalu kita mulai apa? Gambar. Ya. Disini Kak Monik akan menggambar dulu. Bijinya. Hmm. Ini ya. Kak Monik pakai spidol. Kalian mau pakai pensil warna juga boleh. Nih. Spidol. Masih bijinya. Pakai warna hitam juga boleh ya. Lalu Kak Monik akan warna. Disini. Warna. Nah. Sudah. Sudah. Kalau sudah kita akan membuat apa ini? Masih kurang apa Kak? Kok polos? Iya. Karena kita belum membuat batang dan daunnya. Yuk kita mau sama-sama gambar ya. Gambar batangnya disini. Ini. Wow. Jadi. Lalu beri dua daun atau satu daun boleh. Kak Monik akan beri satu daun aja. Karena ini sudah dua. Tapi kalau kalian mau bikin dua juga boleh. It's okay sama aja. Ya. Kita mulai ambil pensil warna. Kita mulai mau warna batangnya. Warna apa? Iya. Brown. Coklat. Ini. Mulai warna pelan-pelan. Iya. Pakai spidol boleh. Pakai crayon boleh. Ini Kak Monik akan pakai pensil warna aja. Ini. Dipastikan semuanya isi apa? Mewarnanya dengan bagus sampai penuh. Ya. Ini. Ini. Ups. Sudah. Tinggal Kak Monik mewarna yang daunnya. Warna apa ya? Jelas dong. Warna hijau. Ya. Warna hijau. Sini. Warna hijau ya. Ini. Good. Sudah. Gampang kan buatnya. Ini kartu. Oke. Kalau sudah. Selesai. Kita akan. Paling penting nih. Kita akan sama-sama menuliskan. Big message kita. Hari ini. Masih ingat semuanya. Pastinya kan. Tadi sudah. Melihat drama. Buah-buahan. Tuhan. Iya. Tentang apa? Dengarkan firman Tuhan tadi. Tentang apa? Yang tentang seorang. Ibu. Ibu dorkas. Iya. Tentang goodness and kindness. Kebaikan dan kemurahan. Kita sama-sama tuliskan ya. Hari ini Kak Monik. Tidak akan bikin listnya. Yang di bawah. Kak Monik akan langsung tulis. Big message-nya. Oke. Kita siapin. Spidolnya. Lalu kita mau tulis. Ya. Goodness and kindness. Ya. Ini di sini. Goodness. G. O. O. D. N. Lalu apa? E. E. S. A. N. D. Berikutnya goodness and kindness. Kak panjang Kak. Minta bantuan Papa Mama ya. Untuk menuliskan ya. Huruf per huruf. Oke. Oke. Kindness. K. I. N. D. N. E. S. S. Oke. Sudah jadi. Aktiviti kita hari ini. Ini kartunya goodness and kindness. Ya. Kita mau sama-sama. Belajar. Untuk selalu punya sikap. Baik. Dan murah hati. Goodness and kindness. Kebaikan dan kemurahan. Oke. Jangan. Karena apa. Sekali. Kita mau sama-sama. Peragakan big message kita hari ini ya. I have kindness and goodness in my heart. Sekali lagi. I have kindness and goodness in my heart. Sekali lagi lebih semangat ya. Walaupun panjang. Oke. Satu. Dua. Tiga. I have kindness and goodness in my heart. See you. Wah senang sekali ya. Rasanya berbagi dan membantu buah-buah lain. Iya. Ternyata memberi itu lebih menyenangkan daripada menerima. Yap. Betul. Kita harus jadi berkat untuk orang lain. Nah adik-adik di rumah kita punya challenge nih buat kalian. Challenge-nya itu mudah banget adik-adik. Jadi kalian setiap harinya harus melakukan minimal satu kemurahan atau satu kebaikan. Sampai seminggu ke depan. Nah betul. Kita harus jadi berkat untuk papa, untuk mama, untuk kakak, atau adik-adik kalian. Yuk sama-sama kita katakan. I have kindness and goodness in my heart. Sekali lagi ya. I have kindness and goodness in my heart. Kita tunggu ya cerita kebaikan dan kemurahan yang adik-adik. See you next week. See you next week.